Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Zafran channel teman-teman Video sekarang kita mau bahas seputar pertendaan nih Ini kita mau coba pasang dan sedikit review Gue Cua Air Penas 4.0 Kita mulai dari cara pasangnya, sedikit review Dan juga ada bonus cara bongkarnya gimana ya teman-teman Ikuti videonya sampai habis Oke teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya Nah yang pertama kita pasang dulu Kita gelar semuanya teman-teman Jangan sampai bagian depan atau bagian belakangnya ini tertukar ya Jika sudah kita pastikan tidak tertukar Kita pasang-pasang di bagian kanan kiri belakang dulu Kita sesuaikan ya teman-teman Nah setelah sudah sesuai kita pasang-pasangnya Di bagian kanan kiri belakang Kemudian baru yang bagian paling belakang Ini karena dia alasnya batu-batuannya Jadi kadang pas kita pasang-pasang di mentok ke batu yang kita kubur nih Kerikil-kerikil aja jadi agak keras Nah terus kita masukkan frame yang pendek ya teman-teman Frame yang pendek ini ada tandanya warna merah Nanti kita tahu frame pendek ini di bagian yang paling belakang teman-teman Setelah sudah masuk frame pendek Terus kita kaitkan ke ring pasangnya teman-teman Kaitkan dulu di satu sisi Kemudian sisi yang lainnya baru menyesuaikan ditarik Nah satu sisi sudah kita masukkan ring pasangnya Kemudian di sisi yang lainnya baru kita masukkan lagi Terlalu kita masukkan lagi Nah seperti itu cara pasang ring pasangnya teman-teman Nah sudah masuk Lalu kemudian kita pasang yang kedua nih teman-teman Nah untuk frame atau tiang pasang yang kedua ini Dia pakai frame yang panjang ya Jadi untuk yang depan dan tengah ini pakai frame yang panjang Kita tinggal dorong aja masukkan ke bagian tengahnya Nah sudah masuk Baru kita pasang ring pasangnya juga teman-teman Seperti tadi yang kecil Oke kita masukkan ke ring pasangnya juga Lalu yang ketiga ini yang frame paling depan Bedanya dengan Borneo Empat yang kemarin kita pasang juga Kalau ini frame-nya dia nggak melintang Teman-teman nggak nyilang Hanya kita bikin seperti rumah keong seperti ini Nah ini juga pasang Eh pasang kita pasang tiang frame-nya Yang bagian depannya juga Kita pasang juga ring pasangnya Langsung ditarik aja Kalau dipasang Karena kita juga sudah pasang Pasang bagian belakang Jadi sudah kita tarik dan sesuaikan Kita kaitkan juga dengan Pengait yang ada di samping Anan-kiri pendanya Nah bagian depannya seperti ini teman-teman Nah kita sesuaikan aja nih Kita tarik yang rumah yang agak bencang ya Biar dia nggak ada yang ngelipat teman-teman Soalnya bahaya kalau ada yang ngelipat atau nggak kenceng Nanti ada aja di tempat buat genangan air kan Bisa bocor nih nanti Setelah sesuai kita pasang pasang di sendar bagian depan Sebelum kita pasang pasang di sekeliling Kita harus ngecek dulu nih teman-teman Kita sesuaikan dulu bagian-bagian samping-sampingnya ini Jangan sampai ada yang masih ngelipat Nah setelah sesuai baru kita pasang pasang Di masing-masing kanan kirinya kita selain kan Ini kita pasang pasang juga di bagian depan Dua biji untuk tali stringnya teman-teman Pasang kanan kiri untuk bagian depan Ini biar dia rada narik ya Nah ini setting guy line nya juga kita harus yang rada kencang ya teman-teman Biar dia kokoh nggak kena angin Memang di sini sih tempat yang kita camping kali ini Anginnya nggak terlalu kencang ya Sudah selesai Ini cara pasangnya Sangat simple Nah ini guy line nggak kita pasang semua Karena memang nggak ada anginnya di sini teman-teman Anginnya relatif minim Nah inilah dia Arpenas Family 4 dari Keshua Nah ini Arpenas Family 4 Mau kita sedikit review ya Untuk tingginya sendiri ini Dia tingginya hanya 140 cm teman-teman Jadi belum bisa dipakai buat sholatnya Karena memang tingginya ini 140 cm Terbatas mungkin kalau untuk perempuan yang pendek-pendek Masih besar dan nunggu ya Nah ini pintu utamanya Nah dia ini inner nya ini Nggak usah pakai kita rakyat-rakyat lagi Karena dia sudah nyatu teman-teman Bisa dilepas Tapi ini pas kita pasang itu sudah nyatu inner nya Nah ini pintu utamanya Ada mesh nya juga Ada ventilasi udara Nah ini dalamnya teman-teman Ini luasnya bisa untuk tiduran 4 orang Masih lega juga ya Nanti kita coba Untuk tiduran di dalam Nah kita juga ada Buat Cahaya masuk nih Ada jendela transparan disini Untuk cahaya biar masuk Jadi kalau udah pagi atau siang kita tahu ya Nah di bagian sana juga ada ventilasi Ada mesh nya juga disana Nah disini ada kantong penyimpanan Untuk kalian menyimpan benda-benda kecil ya Tanan kiri ada teman-teman Di bagian luar juga sebenarnya ada Nah ini ada untuk gantungan untuk lampu Lampu tenda Di bagian sana juga ada Dekat pintu juga ada untuk lampunya Nah ini penampakannya dari luar Ada jendelanya teman-teman Nah untuk yang tadi Di belakang itu disini Ada juga harusnya kita Pasang talinya nih Agar dia gak ngap ya Kalau misalkan Siang hari Tapi disini udah dingin Jadi gak masalah Gak kita pasang Dan juga disini Angin gak terlalu kenceng Jadi ini tali-tali gailennya Gak kita pasang ya teman-teman Karena memang Kebutuhannya Gak terlalu ya Nah Ini si dalam tendanya teman-teman Ke atas ini Kalau kita mau Ngambang hadap horizontal Bisa Vertical bisa Ini lebihnya untuk Saya yang tinggi 172 cm Masih segini teman-teman Lebihnya Saya Tangan ke atas pun Masih Belum nyampe tuh Ini bener-bener luas Untuk 4 orang Plus Satu Atau dua Di luar juga masih luas Bangga sih terasnya luas loh teman-teman Ini di luar juga ada Kantong Ada mesh juga disini Bentuknya Ada jaring-jaring Ventilasi Dan lapisi atasnya juga Masih ada lapisan lagi Layernya ya Outernya Nah ini dia udah simsil teman-teman Jadi dia Anti remdes juga Dia gak akan remdes Walaupun Kalau misalkan Di tempat dingin Dia ada Embun yang mengumbun Di dalam Itu udah otomatis Bakal remdes Nah di bagian luarnya pun Dia udah ada Cover sampingnya Jadi Untuk air dari luar tuh Cipratan tuh Gak Gak Akan masuk ke dalam Teman-teman Nah untuk frame-nya juga Udah Frame masih Frame fiber Cuman udah Lumayan Tebal nih teman-teman Insya Allah Kuat ya Nah ini bagian belakang Ada tanda merahnya Ini teman-teman Jadi kalian gak akan Ketukar ya Bagian depan Belakang Nah ini juga Dia sudah ada Anti UV nya Teman-teman Untuk Keseluruhannya ini Lebarnya ini Rp3.9 meter Teman-teman Untuk RpNAS 4.0 Ini Teman-teman Oke kita ke Cara Bongkarnya ya Untuk Cara Bongkarnya Kita cabut Semua Pasak Yang ada Di Tiang Atau frame Kita cabut Pengait ring Pasaknya Baru kita lepaskan Satu-satu frame Ini teman-teman Pasaknya masih ada Beberapa yang terpasang Ya Karena Biar rapih Dia pas ngelipet Kita sudah Keluarkan Semua Kemudian Pasak-pasaknya Baru kita cabut Teman-teman Jadi Rapih Dia Pas kita pasang pun Kalau ada angin Tidak terlalu Berantakan Ya Oke Sekarang kita lipat Perlahan Dari bagian belakang Kemudian Kita lipat Kedalam Bagian depan Nah Disini tinggal kita sesuaikan Tekan aja dengan Lebar dari Tasnya Sendiri Nah ini Mulai kita lipat ya Nah kita Gulung dengan sedikit Ditekannya Biar gak ada angin Yang terperangkat Di Dalam Lipatan kita Jadi Gulungannya bisa Sekecil mungkin Teman-teman Sehingga muat Di tas Nah kita ikat Baru kita masukin Ke Tasnya Nah untuk masukin Ke tas ini Nanti Kalau lipatannya Gulungannya betul Muat sama Tempat pasak Sama frame Nanti kita sesuaikan Masukin tempat pasak Sama frame Sudah selesai Teman-teman Cukup simple Dan mudah Untuk Bongkar pasang Wechua RPNAS 4.0 Ini Nah ini Bunuk manusia Teman-teman Ada RPNAS 4.1 Kita bandingin Kalau 4.1 ini Kita bisa pakai Slot teman-teman Karena dia Untuk Tingginya Sendiri Ini Saya 772 cm Masih bisa Ada lebihnya Ke atas ya Tingginya Sekitar 180 Teman-teman Nah Hampir 2 meter Nah ini Luasnya Untuk RPNAS 4.1 Ini lebih luas Sedikit Untuk Spek sama Dia Ada Ventilasi Di belakang Ada tempat Untuk Gantung Lampu Di Belakang Dan Di Teras Untuk Bentuknya Hampir sama Cuman Dia memang Tingginya Ini Luar biasa Tinggi Sekali Dia Harganya Pun Bisa 2x4 Dari 4.0 Teman-teman RPNAS 4.1 Ini Oke Demikian Bidang ini Bye Assalamualaikum